Saudara Polresta Pontianak menegaskan penetapan tersangka dan penahanan pemilik kajim sesuai prosedur penyidikan. Penetapan tersangka sesuai dengan barang bukti dan keterangan saksi ahli yang jelas. Kepolisian Restor Kota atau Polresta Pontianak menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap pemilik kajim Pontianak berinisial SDI alias AH sudah sesuai dengan prosedur penyidikan. Penetapan tersangka terhadap owner kajim Pontianak, SDI alias AH sesuai dengan ketentuan pasal 359 KUHP yakni didasari dua alat bukti yang cukup serta keterangan ahli. Penetapan tersangka ini pula bahwa dalam unsur pasal 359 KUHP yakni unsur kesalahan dan kelalaian. Untuk memenuhi unsur pasal itu ada dua yakni bisa berbuat tapi tidak berbuat. Dan keteledoran termasuk teledor tidak memasang peringatan dan tidak mengubah posisi treadmill maupun membuat jendela dalam posisi terkunci. Seperti saya sampaikan di awal bahwa penetapan tersangka itu berdasarkan alat bukti yang ada. Sudah saya sebutkan peringatan sekalian berdasarkan alat bukti yang ada. Bahkan kita sudah mengeriksa saksi dan ahli yang ada. Dari ahli pun juga kita ada dua ahli, ahli teknik dari lintan dan ahli dari pidana. Memang kita juga sudah mengeriksa namanya kepala piti dan pembuka jendela. Dan saya pernah sebutkan bahwa di dalam pasal 359 di unsur kesalahan dan kelalaian itu, kita pernah bilang bahwa pemenuhan pasal itu-itu ada dua yaitu pelaku yang bisa berbuat namun tidak berbuat dan yang kedua adalah pelaku yang teledor. Kita lihat namanya yang lebih salahnya, kalau rekan-rekan saya ceritakan kemarin dan saya paparkan kemarin, di nomor satu, kategor nomor satu itu, itu kenapa si SC menjadi tersangka? Ya karena di nomor satu, dia bisa berbuat namun tidak berbuat. Hal yang sepele pun seperti ini masang ringapan, itu tidak dilakukan. Upaya yang bisa dilakukan sebagai pemilik bangunan pun yang paling simple, yang mengubah posisi dari tripnya itu tidak dilakukan. Membuat jendela terkunci pun tidak dilakukan sama sekali. Itu yang sebenarnya hal yang sederhana, yang tidak membutuhkan izin sebenarnya. Yang bisa dilakukan oleh siapapun, apa bagi para pemilik usaha atau pemilik bangunan. Seperti itu. Apakah harus menunggu korban terlebih dahulu, akhirnya baru menambah atau memubah. Trias menambahkan, persoalan penangguhan dan pengalihan penahanan itu adalah hak dari tersangka maupun pengacaranya untuk mengajukan atau memohonkan. Namun, disetujui atau tidak itu merupakan pertimbangan, pimpinan dan hak subjektif pendidik. Di Kafebria One, Ruway TV, Muartaka. Terima kasih telah menonton!